But you're in my heart, but you're in my heart I can do it for you Baik lagi di pagi-pagi Semangat Kita semua sudah berdandan seperti ini ya Udah cantik ya Udah cantik banget ya Masak-masak sebenernya ada celamak khusus ya buat bintang tamu Cuma kemarin sama Mika dipakai buat ngelap Ngelap, jadi lagi dicuci dulu Oh yaudah gapapa Ini aja ya Jadi sebenernya lebih bagus Biasanya aku juga bawa celamak sendiri sih Kalau masak-masak Doyan masak apa biasanya di rumah? Saya Kok cengengesan? Kamu kecil? Kalian juaranya apa? Saya paling juaranya, saya jawab serius ya Saya itu paling enak perkebelal jagung buatan saya Perkebelal jagung? Oh bagus dong Terus ayam bakar cabai rawit gitu Oke dong Boleh banget Ini kan fitur juga jago masak Tumis air ya Tumis air? Tapi saya paling jago sih kalau gosongin air Karena gak kedengeran bu Kan saya tinggal gitu Tiba-tiba Itu dong pake timer dong Gak kedengeran Saya kan orangnya kalau di kamar gitu ya Udah yaudahlah gitu Aduh yaudah Kita bikin ini aja yang simple-simple tapi pasten ya Pasti Ini dessert-dessert yang menyonyoi mata dan menyonyoi rasa Kita sudah menyiapkan beberapa bahannya Oke Sekarang saya mau buat smoothies minggu Smoothies minggu Yang harus disiapkan adalah pertama kali Es batu Buka Apa? Niat Niatnya tuh Niatnya tuh Niatnya ya Ini mangga Padahal kalau tadi dia jawab niat ada hadiah ya Iya Oh iya Udah Ulam dong Gak bisa Gak bisa Sekali gitu Ini saya juga lagi mengupas mangganya Saya potong-potong dulu ya Iya lama nih kalau ngupas mangga Enggak dia cepat kok Oh dia cepat Nah langsung jadi Wow Itulah salah satu keahlian dia yang sangat digemari oleh para pecinta pagi-pagi ini Iya jadi kalau ngupas mangga tuh tiba-tiba secepat dikit Selain mangga kita juga siapkan es batu betul Dan jeruk night piece Night piece Ini dia bahasa Inggrisnya Jennifer kan? Jennifer Jennifer Jeruk nipis Paris Iya Jennifer Susah nama kamu ya Iya betul Ini jeruk nipis Jadi yang pertama betul adalah jeruk nipis Dan juga mangga Bukan ayam dulu ya bu ya Es batu Es batu Kita pakai es batu Karena ini kita bikin smoothies Kasih mangga Oke Dapat buang mangganya semua Sebentar Pasti gak pernah ngeliat ya Secara memasak pake pisau di bubini Cuma disini doang ya Gak apa-apa Jadi beda kan dapurnya sama dapur ibu-ibu yang lain Yang penting kan hasil akhir kan Iya betul Yang penting hasil akhir Banyak yang kurang setuju ya Setelah itu masukkan es batu Iya Waduh loh biasanya gitu Mungkin boleh diaduk bu Esti Biar esnya mencair Maunya sih gitu ya Cuma alat mengaduk blendernya gak ada Gak apa-apa Tenang Ada kok Oke Itu sumpit ya Iya Bagus Multifungsi Bentar ya Ini adalah contoh dapur kreatif Iya Rata-rata dapur di rumahnya sahabat pagi Seperti ini Oh gitu ya Kadang-kadang skop buat blendernya ilang Jadi kita pake yang gak ada seadanya Wajar Natural gitu Organik banget gitu ya Natural beauty Bentar Saya tambahin air dulu ya Iya kan tadi saya juga bilang Ibu kan 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 Malumlah hosaini kurang vitamin Padahal tadi udah saya ingetin ya bu ya Nah itu lebih bagus Lebih enak kan Lebih enak liatnya kan Tuh digambar juga bagus bu Warnanya Wuh Fresh gitu Eh anaknya suka suka lupa Soalnya harus pake tabel air Kalau jus Lain kali kalau dikasih tau dengerin ya Iya Ibu ya Anak-anak suka gitu kalau bikin Tapi sering gak bikin jus di rumah Sering banget Sering banget Biasanya milkshake Milkshake juga apa biasanya Milkshake Oh milkshake 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 Udah lah ya Helfshake bu Udah udah Oke kemudian dimasukkan kemana itu Kita tuangkan ke dalam gelas aja Kedalam geranjang Salam Wow bagus sekali Wow nikmat Wow Amazing Wow Wow Hampir pas Hampir pas ya dua-duanya ya Pelan-pelan bu Pelan-pelan Pelan-pelan Iseng aja pake dipindahin Udah pas ya Makasih Gis-gisah Gis-gisah Hmm Aroma yang buat ibu hamil Karena kita buatnya steril ya Iya Steril banget Coba Cobain Aduh enak banget nih Mana buat teh Uih enak banget Enak banget ya Ada jeruk nipis ya Ada aroma manganya Coba Saya udah pernah bikin begini Bu di rumah Udah pernah jadi gak mau coba ya Gapapa mungkin yang punya HD Belum pernah dicobain kan Wah Ternyata Coba pace Pace Coba ilu pace Enak Enak jikong hasti gitu ya Enak 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 Gue percaya banget sih Orangnya suka gak cayaan Kalau yang langsung Enak kan Segar Ada jeruk nipisnya Berarti ya Ini ada tambahan baru nih Buat ibu-ibu ya Kalau misalnya itu Mangga Bisa dipakai namanya jeruk nipis Gitu Untuk segar Gitu ya Benar Duh Kalau dikasih gula Lebih enak lagi nih Atau madu ya Biar agak lebih manis Kalau milih manganya yang lebih manis Ini yang mau bikin apa lagi nextnya Kasti Saya mau bikin marshmallow puff Marshmallow puff Marshmallow puff Jadi Saya suka coklat Lumayan Termasuknya suka coklat ya Jadi ini cara buatnya gampang sekali Siapkan plate Dikasih aluminium foil Saya sudah kasih butter Kaburkan butter Mentiga ya Mentiga ya Mentiga ya Maksudnya Maksudnya Mereka itu Saya akan menyebarkan Di beberapa sektoral Oh sektoral 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 tempat-tempat vital ya Iya Ini marshmallow Jadi kita Lama ya Ini bukan lagi sektoral ya Sudah lebih kepada kesal Baru di latai Sudah lebih cepat kerjanya jadinya Ntar bu Ntar bu Ntar bu Nggak enak bu Nggak kelihatan tuh ibu-ibu Nggak kalau dari situ Setelah itu Tinggal kita Banjur aja Tinggal kita banjur 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 Kami aku juga Konsepnya Suka Memasak lah Gitu Udah jadi Oh ini dimasukkan di kukas dulu Berarti ya Enggak tadi Ngobrolnya kelamaan Sampai gak liat Kita mau kerja Bener-bener Kayak enakan ngobrol Udah jadi Udah jadi Ini kayaknya enak ya Enak ya Mau coba Coba Pake garpu dong Dipotok aja pake pisau dulu Seret Iya bener Soalnya saya liat Pisaunya gak ada pak Ada Pisa ini Oh jangan bekas mangan Oh iya Iya Yang nanti merusak rasa Emang dia sembarangan Kadang-kadang Yang ada aja Langsung dipake Rasanya beda Kita coba ya Wow Kita kalau gak ada pisau Bisa pake garpu Iya bisa Dicoak aja Dicoak Oh my god Oh my god Ini Oh my god Coba ya Di hotel Aduh enak banget Mau coba pak Mau dong Coak ya Saya juga mau Apa ya Rendangnya tuh panasnya Pedasnya gak banget Enggak ada rendang nih Enak loh enak Bagaimana Oi 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 sekali Selanjutnya kita akan buat lagi-lagi-lagi cemilan yang manis Ya Oh ada lagi Ada lagi Ini namanya apa No baked cheesecake Jadi gak di baked cheesecake-nya ya Jadi yang pertama harus setiapkan adalah Miat Iya betul Tuh Sudah mulai pintu Ya Tuhan harus disiapkan Dan pastinya Cream cheese Sudah saya blender Saya mixer Dicampur dengan gula pasir Gula halus Dimix Jadi seperti ini Ini cream cheese Setelah itu Strawberry Strawberry Saya panaskan Kasih campuran air sedikit Jadi seperti ini Kayak sambalado ya Kayak sambal-sambalado Masak strawberry pokoknya sampai jadi pasta Ini saya masak stroberinya jadi pasta seperti ini Dimasak ya Tia Dimasak ya Setelah itu ada juga crumble biscuit Cramble biscuit Biskuit-biskuit Ini lah pokoknya Dihaluskan ya Dihaluskan Kalau gak pas lebaran ketok aja setiap rumah Pasti ada sisa-sisa ya Oh iya 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 Rema-rema gitu ya Benar 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 Hansurannya jangan buat saya aja gitu Ya Campur crumble biscuit dengan mentega cair Menteganya cair Saya campurkan Bukannya menteganya dicampurin disini Enggak disini nih kayaknya nih Iya benar disini Lalu bikin buar hamba Sama aja bu sebenarnya Oh iya Emang dia begitu dia Suka-suka dia aja pokoknya Gue bikin lo mau nyempurin kemana Ya hampir siok saya gitu kan Takutnya salah paham Nanti kita bikin susunan-susunan yang menarik Kayak layer-layer Mungkin kamu bisa bantu Oke boleh Mau apa dulu nih Yang pertama awal apa dulu Awalnya mungkin cream cheese-nya dulu Atau bisa crumble dulu Crumble dulu ya Soalnya kalau cream cheese-nya dulu Kan harus ada yang padat di bawahnya kan Iya 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 Untuk menahan kan Berarti crumble biskuit dulu ya Saya juga ingin ikutan menghias dong Oke boleh Kita lihat nih antara JJ dan juga Hesti Mana yang hiasannya paling Habis itu apa nih Cream cheese Cream cheese ya Cream cheese Oke Cream cheese Oke Lagi Oke Hesti coba lihat Kasih garnish deh Udah jadi saya Wah Hesti bagus banget Iya makasih Cepat JJ Dia udah jadi bagus banget Dapur ini bagus sekali ya Dapur ini ya Iya Terima kasih loh Wow sebentar Biar kan saya selesaikan dulu Atau saya tinggal Seti ini ya Tolong kasih saya momen Kita kasih kesempatan buat JJ ya Baru dipakein lagi nih Sorbenya ini jadi semacam sorbenya 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 Baru ditaburin lagi nih Satu Satu Ayo tuh Iya kan Lebih cakep lagi kan Tuh Keliatannya agak berantakan ya Tapi Oke Jadi Tuh Cakep kan Oh Lebih menarik kan Kalau digambar Kalau digambar ya Kalau digambar Lebih menarik Ada lagi yang mau dibikin Sudah sih Kita sekarang malah mau ngajak JJ Mau ngeliat radio surprise Disini ada radio surprise Seperti biasa Kamu ingat kan Mau memberikan sesuatu ucapan Atau Lewat radio Oh iya Oh iya Merti gak sih Yang mana ya Oke kita lihat Radio surprise berikut ini Yuk Ini dia Masih ya Masih ya berhubung udah diterapir anak mama tak suapin pertama mama dulu makasih sampai saya datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati 11,6 Indika FM Sounds of Jakarta Halo sahabat Pauli di Indika Jaits Baru Samuterin Bruno Mars dengan Count On Me dan seperti di lagu ini kita memang butuh seseorang yang bisa kita andelin ya kapanpun itu bisa jadi itu adalah ibu kita ya kan ada satu surat yang mesti gue baca ini sekarang ya karena kalau gak dibacain nanti rasa sayang anak ini kepada ibunya tuh kayaknya kurang tersampaikan gitu ya nah di Indika Jaits sekarang datangkan sama teman-teman dari tim Pagi-Pagi Jena TV dan sekarang ada radio surprise yang dimana pengen gue bacain satu surat dari seorang anak ini untuk ibunya gue bacain sekarang oke mama mama adalah wanita yang paling berjasa dalam hidup seorang anak besarnya kasih sayang mama untuk anaknya tak mungkin dapat kita ukur dan bandingkan dengan hal yang paling indah di dunia ini mama adalah malaikat terindah yang Tuhan tunjuk untuk merawat dan membimbing aku aku tidak akan ada disini tanpa mama tercantikku yang bernama Jauhnya aku bersyukur punya mama yang sabar menghadapi anak-anaknya aku ingin memelukmu dan berkata ma terima kasih sudah merawatku dari kecil hingga saatnya juga terima kasih untuk setiap kerja keras yang kau berikan sampai mama harus bekerja di negeri orang hanya untuk menghidupi kami anak-anakmu yang masih suka mengabaikan nasihatmu maafkan aku yang selama ini masih suka manja dan berdebat denganmu sekarang kau ada di samping kumah sebagai anakmu aku berjanji akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia tetapi jika saat ini aku belum bisa membahagiakan mama setidaknya aku tidak membuat mama malu dengan hal yang aku lakukan harapanku sederhana terima kasih aku yang ingin selalu melihat mamaku yang cantik tersenyum selalu dan semoga alasan galak senyuman mama adalah aku sehat terus ya ma dan aku sayang terus pokoknya sama mama jauhnya dari anakmu mul운데 ini maka bisa jaga diri bisa jaga orang tua armi pokoknya yang sama orang sebenarnya Halo sahabat pagi, nama saya Jawia. Saya pagi hari ini dikasih kejutan sama anak saya yang bernama Winda Kris Jayanti. Pagi ini saya diajak sarapan pagi, ternyata saya mendengarkan radio disebut nama saya. Saya begitu terharu dan bahagia, ternyata anak saya begitu memperhatikan dan memperdulikan mamanya, saya itu tidak tahu dan tidak mengerti. Saya kira anak saya itu tidak peduli sama mamanya, ternyata begitu sayang sama mamanya. Saya terima kasih banget saya, Gak. Oh, marukan banget. Aku sampai menitikkan air mata loh. Tapi buat sahabat pagi yang ingin ikutan radio surprise, kirim biodata lengkapnya dan juga ceritanya ke email di bawah ini. Nah, itu silakan ya. Buat rahmat cinta dan terdekat Anda, diberikan surprise lewat pagi-pagi radio surprise. Ih, seandainya saja aku disurprise-in gitu sama suami aku. Wah, itu kode tuh. Sampai kamu nanti akan bikin kok. Nah, suami aku bikin ya. Kamu lahiran nanti gimana rencananya, planning-nya? Planning-nya normal. Udah nyiapin apa aja nih? Belum ada, soalnya katanya kalau beli baby gear gitu kan harus setelah tujuh bulan gitu. Jadi, sekalian ini sih kode-kode sama temen-temen ya kan, kali mau jenguk atau nggak sempat datang, bisa datang. Pacek yang sekarang sudah mulai merambah ke segala kalangan. Kemarin aja dia, apa, dia ikutan untuk nge-DJ untuk yang, apa, lahiran. Jadi ketika ada waterbird, nah DJ-nya ada Pacek. Aduh, ketika waterbird kita jadi... Kalau nama sendiri udah dipersiapkan namanya? Nama belum terlalu fix, cuma kita harus pokoknya kalau udah bulan ketujuh, kita udah harus fix ya. Kalau cewek siapa, cowok siapa. Jadi, sementara masih banyak masukkan gitu. Suami namanya apa? Indra. Indra? Oke, bisa... Kayaknya agak rumit nama-nama zaman sekarang tuh. Gini aja lah, kalau cowok namanya Indra juga, kalau cewek namanya Indri. Agak rumit kan? Rumit ya, ya. Indra-Indri ya? Kalau saya bilang, ini kombinasi yang bagus nih, untuk sebuah nama nih. Oh iya? Jain. Jennifer Indra. Tapi bagus sih Pak, nanti saya cari artinya itu mungkin dari bahasa Arab atau dari bahasa... Campuran sama Yunani. Jain, gitu ya. Jain. Jennifer Indra maksudnya gitu ya. Jain. Kalau arti Indonesia yang jagain ya gitu kan, jain gitu. Bagus loh Pak. Iya, misalnya udah lahirin anak-anak, jain mani. Gitu. Enak gitu. Jadi udah pas lahiran, tuh pas lahiran normal, suami udah punya nama panggilan. Jain. Gitu. Iya bener, 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 bagus, bagus, bagus. Terima kasih ya ide-nya. Jangan sampai diterima ya ide-nya. Oke Jennifer, terima kasih udah mampir ke pagi-pagi. Selalu ya, Rancar, sampai persalinan ya. Amin, amin, amin. Nanti pas udah melahirkan, mundang lagi ya? Oh iya dong. Nanti bebinya dibawa nanti. Iya, bawa. Nanti tips memberikan popok atau membersihkan kotoran bayi gitu kan? Ada, ada, ada. Ada kan? Nanti pikirin. Oke deh, kalau gitu sahabat pagi, terima kasih juga sudah menyaksikan pagi-pagi. Saya Andra Taulani. Hati Pro Di Nata. Ada JJ di sini dan juga Pace, serta kru yang membantu acara ini. Kita akan kami puluh. Tetap di pagi-pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!